Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Muhammad Rifaldi, siswa SMKN 2 Luwut Timur, Sulawesi Selatan meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar komunitas pecinta alam sanggar kreatif anak riba. Rifaldi juga menjadi korban kekerasan fisik dalam pelatihan itu. Duka menyelimuti keluarga Muhammad Rifaldi, siswa SMKN 2 Luwut Timur, yang meninggal saat mengikuti pendidikan dasar pencinta alam bersama komunitas pecinta alam sanggar kreatif anak riba atau sanggar Luwut Timur. Rifaldi juga menjadi korban kekerasan fisik dalam pelatihan itu. Kabar meninggalnya Rifaldi diketahui keluarga dari media sosial. Sebelumnya diketahui jenazah Rifaldi diantar oleh dua orang diduga panitia diskar ke puskesmas Tanah Lili. Dua orang itu kemudian meninggalkan korban begitu saja. Selain Rifaldi, ada 14 peserta diskar lainnya yang ikut menjadi korban kekerasan. Salah satunya adalah Riki yang kondisinya kini memprihatinkan. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak polisi maupun SMK Negeri 2 Luwut Timur mengenai kasus ini. Dari kebuatan Luwut Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, AINews, melaporkan.